Cucu Pak Habibie, Pak Habibie masih orang-orang tenggelam, kakek enak, ibunya, atau orang tua, semua ya. Semua keluarga turun ya? Turun. Pantai Ranca Buaya. Sebuah pantai yang terletak di perbatasan Garut Selatan, tepatnya di Kecamatan Caringin, jauh barat. Pantai ini menyimpan sejuta misteri. Tak banyak yang tahu kalau pantai ini sudah banyak menelan korban jiwa tenggelam dan tidak ditemukan jasadnya. Menurut cerita dari warga sekitar, orang Bandung yang berenang di pantai Ranca Buaya yang didiami Nyiroro Kidul ini kebanyakan terseret ombak. Hingga akhirnya meninggal dan jasadnya tidak ditemukan. Perjalanan ruang waktu kali ini mencoba mengajak masyarakat untuk mengetahui cerita dibalik hilangnya lima mahasiswa ITB Bandung. Pada tahun 2000, sekitar bulan Juli, lima orang mahasiswa dari ITB Bandung tiba di Laut Ranca Buaya. Mereka asik dengan perahu karet dan berenang di sana. Warga pun telah mengingatkan mereka agar tidak berenang dengan alasan angin dan ombak yang cukup kencang saat itu. Namun mereka tak mengindahkan saat kemudian benar saja. Mereka semua terseret ombak dan tenggelam. Hanya dua yang selamat, sementara lima orang tidak ditemukan sampai hari ini. Ini bukan sekedar mitos atau mistis. Ikuti terus penelusuran tim Need Not Mystery Ruang Waktu. Ini adalah prasasti untuk mengenang kelima korban yang tidak ditemukan. Brother bisa lihat di sini, di prasasti ini terdapat sebuah tulisan Saat ombak menampar-nampar kami di tengah laut yang mencekam Ku tak sadar hanya tanganmu yang mampu meraih kami. Maafkan ayah bunda, saudara dan teman-teman Tak sempat terucap selamat tinggal Kami berlima pasrah Menata bumi dengan segala yang kami sayang Kuatkan hatimu Belum sempat Kami mengamalkan ilmu Hanya doa senantiasa Kelak kita ketemu Ya Allah Engkau Maha Pengampun Inna Lilahi Wa Inna Illahi Rojiun Rancabuaya 15 Juli 2000 Di sini pun tertera Dari Nama-nama lima korban Di antaranya Muhammad Nur Arif Loski Daim Kasim Yoko Laksmana Hermawan Bayu Maulana Dan Heri Supriyadi Jadi Pak Komar ini adalah Salah satu saksi Pak ya Iya Saksi yang juga Ikut mencari Saksi hidup Dari Bilangnya lima mahasiswa dari TB Bandung Dan ikut mencari dan menyelamatkan Pak Menyelamatkan Saya punya tambang dan Bahan Oke saya punya saya Yang renang sama orang lain Saya gak bisa Saya mau mencari gitu Punya tambang panjang Yang saya untuk jaring Gitu nya Nah Ban untuk moja Gitu Saya punya Yang dulu Belum ada Ini Lintas Belum Belum ada Gitu Masih kena jalan kaki Gitu Saya turun di Cikasok Bercikasok Yang orang Bandung Orang Bandung Orang Jakarta Ini maksudnya Ambil Raukare Jangan Adek-adek Jangan Renang Oh saya harus besar Biarin Pak Sudah biasa Saya renang Dimana-mana aja Di Panganaran Saya renang Di sini Enggak Jangan Tengok Cainya Ini Nanti Bahaya Jangan Gitu Bukan Biarin Saya Ambil Ini Sebelah Ini Selatan Selatan Menurnang Daripada Sudah Nyerbeng Harus Caino Haju Tidak Tiga Empat Ada Empat Sudah Murat Satu Ini Oh Tidak 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 Bisa Hanya Tidak tiga dua narangkodein kalau saya Oh ingat harusnya gaduh punya ini punya ban enggak ngajarin punya tali panjang ambil diambil siapa yang bisa renang saya jenis itu siap pagi udang kalian cangkeng nah nah ini dia tahun terus udah dekatnya dekat yang nyaman disini terlalu terus murah di satu tulung-tulung gitu orang sempat teriak minta tolong ya tulung-tulung atau ada dia atau diambil kalau nyampe ke situ karena katanya itu tarik-tarik Hai hari sangka saya tarik padahal ini beroan itu satu-satu lagi ada tulung kalau ditarik dua ketolong-tolong dua ketolong anu lima mah menurut perangai sangka kenapa ya sudah sedekat tolongan itu menggupai gitu ayo banman saya harus setarik kali gitu pada hal kesini-sini-sini nolong itu kok itu kalah lebih kalau nge-dua selesai berarti pada saat itu saat itu tarik ke sini Oh kok atau tarik gue tuan lep weh langsung ditarik ke sisi ya tiga jangan nulungnya berarti ada dua yang terselamatkan selamat nah yang lima ini Pak lima ini tenggelam tenggelam yaitu tubuhnya lima yang mati ini menceritakan tentang tentang tenggelam itu lima lima orang lima orang nggak ketemu sampai sampai detik ini sudah ini nggak di sini katanya etama memang ada ada ini Oh seperti gini ini dead es ini dead nah ini di tengahnya jangan-jangan orang Bandung jangan merenang sini cerita anak Oh nonjin kita namanya Roro Kidul suka-suka-suka ngambil suka-suka orang Bandung benar yang saya sedang ngarang-ngarang benar gitu mereka mau etam enggak 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 alat masih bernama disana alat masih banyak dikasih ke Rahu Rahu karet tahu karet azad Eh nama lima amat tenggelam anu dua mah benang-benang ditolong ke nelayan-layan sini turut membantu ya tapi akhirnya benar hasil dua orang selamat selamat yang limanya tidak ada waktu itu masih terkumpul masyarakat daerah Cabo Ayak daerah Cidaun daerah kemengpel jadak di cari sampai sana di cari dari temukan ya iya ngelepon kapal ABB waktu hari waktu hari saya waktu ngelepon ya setiap kapal-kapal waktu itu dari mana warga sini tuh tahu kalau itu adalah salah satu dari cucu Pak Habibie turun sini turun sini di lapang turun Pak Habibie turun sini pesawatnya pesawat ada Pak Cucu Pak Habibie Pak Habibie masih dari orang-orang tenggelam kakek anak ibunya atau orang tua set semua semua keluarga turun ya turun waktu itu reaksi keluarga waktu mereka melihat mendengar kabar Iya itu gimana Pak waktu mengeluh 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 semua enggak ada orang ngeluh masih di perahu-perahu kelebuan masih banyak dari sini bertolongan lah pada mencari pada mencari enggak ketemu enggak ketemu itu sampai berapa lama Pak pencarian-pencarian waktu itu setengah sasilah nah satu bulan lah paling bulan paling lama Nah tidak ditemukan juga ketemu Pak ini kan ada lima tubuh di dekat bibir pantai sana ya Nah sejarah tahu nggak Pak apakah itu untuk memperingati atau memperingati sejarah waktu itu tunggu-tunggu orang orang lima orang yang nggak ketemu itu jadi lima tubuh itu memang menjelaskan ada lima yang hilang yang hilang gitu waktu itu itu ada bapak ingat nama-namanya enggak tahu enggak nama-nama masih ada masih di sini ada Pak ya ada nah waktu itu kan ada di tunang ayona ciri-ciri waktu menggelam ada itu ada ya saya dapat informasi setiap tahun warganya Pak Habibie datang juga ke sini Pak ya datang mereka apa ya yang jarah-jarah jarah secara secara Sundan lah masih tiap tahun jarah-jarah di kejadian itu iya bahkan kan satu tahun sekali sering datang ke sini untuk tabur bunga Hai siapa keluarga-keluarga Pak Habibie sering keburu bunga ke tempat itu tubuh yang lima itu datang setiap tahun sekali untuk tabur bunga setiap pas sehari kematiannya dia datang setiap tahun ke sepat hilangnya datang ke sini misalkan kan hilangnya tahun 2000 2000 Juli setiap bulan Juli dia datang ke sini untuk tabur bunga ada tubuh yang lima itu di saat keluarganya kangen atau gimana karena kejadian anak saya mungkin di sini ya udah ditemuin aja di situ mungkin kayak seperti itu namanya tubuh Habibie tubuh Habibie kaitannya berarti ada keluarga Habibie dia membangun atau gimana cucunya ya mungkin keluarga Habibie mungkin yang itunya karena itu yang tenggelam salah satunya ada cucu Habibie nyarinya juga di laute sampai bawa pesawat juga sampai sinang barang juga enggak ada kan biasanya kalau orang tenggelam misalkan kalau udah mati pinggir lagi ada kembali kadang-kadang gitu tapi ini sama sekali enggak ada cuman hasil terpungan ada ikan besar aja ada lima ikan besar disana dengan total kayak lima orang yang hilang lima ikan neng-neng emang disana di pantai ranca buaya kalau misalkan yang tenggelam misalkan lima orang jadi kelihatannya ikan nyata besar seperti sebanyak lima kalau ada yang tenggelam dua orang kan pernah terjadi juga yang yang di pinggirnya di puncak buha itu mah yang lagi selfie selfie pas lagi selfie datang umbak besar katanya kalau orang nabung ada entah mitos tahapah katanya musuhnya nyirorok hidul katanya jadi seneng nyirorok hidul tuh kalau lihat orang bandung berdasarkan penerawangan kisah Mugroso peristiwa 21 tahun lalu di laut ranca buaya yang menenggelamkan lima mahasiswa ITB Bandung menurutnya bentuk informasi yang tak bisa terurai dan tak bisa diterima oleh para korban meski diyakini warga oh kelima korban telah diambil oleh jin penunggu pantai selatan yakni nyirorok hidul namun kisah Mugroso punya penerawangan sendiri dan tidak meyakini kalau ratu pantai selatan telah membawanya atau mengambilnya tidak menutup kemungkinan bisa jadi mereka ditutup atau dibawa dari kekuatan makhluk astral dan disini saya kalau saya melihat saya tidak bisa memastikan bahwa beliau yang menutupin lima-lima pemuda tersebut adalah kanjeng ratu hidul kalau saya melihat sendiri bukan bukan kanjeng ratu hidul yang yang membawa mereka atau menghilangkan mereka bisa merosok mengatakan bahwa disana banyak didiami oleh siluman salah satunya siluman buaya akan tetapi terkait penampakan lima ikan besar yang terlihat pasca lima korban dinyatakan hilang mengusik mata batin kisambung rosok ia mengatakan penampakan lima ikan besar yang dikaitkan dengan hilangnya lima korban hanyalah sebuah kebetulan disitu ada beberapa siluman yang muncul dari sasmita gaib saya disitu sosok buaya ya siluman buaya siluman buaya yang sering muncul disitu itu ada banyak tapi mereka sebenarnya keberadaannya ini enggak mengganggu eksistensi mereka memang ada tapi disitu ketika saya melihat ketika ada sosok siluman buaya itu muncul itu biasanya memang akan menelan beberapa korban kalau saya melihat memang disitu ada salah satu hidul ya ada selatnya jadi beliau pernah disitu sehingga karena ada sosok spiritual ada seseorang yang memang melakukan satu ritual untuk pertemuan dengan beliau disitu nah diikutilah oleh danyang-danyang beliau termasuk termasuk penunggu disitu mungkin pengikut atau danyang beliau yaitu sosok dari siluman buaya putih kita kan ada hidup di dua alam alam gaib alam nyata nah alam gaib itu juga ada tersinggungnya kalau kita seronok di tempat-tempat seperti itu jangan di tempat seperti itu di tempat manapun kalau kita seronok kebetulan itu ada makhluk gaib yang dimana dia tersinggung biasa kita tersabot asara mereka entah itu kita juga kesurupan ya kan atau tiba-tiba kita sakit bisa kalau jasad kalau jasad itu nggak bisa dibawa ke alam gaib ya kalau jasad tetap biasa bisa ditemukan bisa ini ada jasad mungkin disitu tidak ditemukan tapi dia akhirnya mengudar atau remuk kalau di air kan lama-lama kalau kita juga hancur kalau di air selama setahun aja nggak sampai setahun hancur semuanya kalau seandainya disitu ya bisa jadi jadi terpecah kaki disana tapi kalau disitu ada semacam ikan dan sebagainya tetap hancur itu tapi kalau sukmatoruh itu masih bisa dibawa seperti itu jadi ke alam gaib itu sebenarnya yang masuk bukan fisiknya tapi lebih ke jadi dalam kita sukmatoruhnya fisiknya ada disitu bisa jadi dia cuma duduk aja orang nggak ngeliat kan ditutup oleh gaib ada pesan yang terselubung disitu maksudnya seperti itu dan beliau beliau mungkin mengatakan seperti itu sebenarnya ada pesan lanjutan tapi nggak disebutin ada kebaikan disitu mungkin jangan main disitu jam segini jam-jam disitu ombaknya gede jangan disitu akan dimitoskan saya nggak boleh kesitu itu maksudnya sesuatu hal yang nyata bisa kebenarannya nyata cuman terkadang dikaitkan dikaitkan dengan sesuatu hal yang mistik jadinya secara kebetulan itu muncul ikan besar karena kemarin dari yang mati dari yang muncul seperti itu tapi disitu biasanya dimitoskan saya sendiri bukan saya nggak percaya memang bisa bisa jadi seperti itu tapi dibesar-besarkan terkesan dibesar-besarkan sehingga kalau itu keluar dan faktanya saya yakin nggak semua orang yang ngeliat itu sebenarnya alam itu bersahabat dengan kita kalau kita menghargai alam itu sendiri jadi tidak hanya di pantai dimanapun kita tempat karena di dalam keyakinan saya itu tersurat lebih seperti ini ayatnya artinya resumnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri dan perbuatan kejahatan yang kau lakukan itu saya akan menyempat dirimu itu berkaitan dengan sunatullah hukum alam jadi dimanapun mau di laut dan sebagainya kita saya sebutkan tadi kita hidup di dua alam alam teb dan alam nyata jangan remehkan alam gaib dan jangan sepilihkan alam gaib jangan nggak yakin dengan alam gaib itu ada selamat menikmati selamat menikmati